Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan rezeki oleh Allah SWT Amin Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim Beliau lahir di Mekah pada hari Senin tahun 570 Masahi dan wafat di Madinah pada usia 63 tahun di hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Sejeriah atau 8 Juni 632 Masahi Banyak sekali nasihat-nasihat dan petua hidup yang beliau berikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua Berikut diantaranya Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran Yang terbaik diantara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya Kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa Barang siapa yang ingin merasakan keimanan Maka hendaklah ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai kecuali karena Allah Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran Jihad terbesar adalah melawan jiwamu sendiri untuk melawan kejahatan di dalam dirimu Ingatlah Boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya Mohonlah selalu petunjuk kepadanya Allah tidak melihat wujud dan harta benda Anda Tetapi dia melihat hati dan perbuatanmu Kekayaan tidak berasal dari banyak hal baik yang bersifat duniawi Tetapi dari pikiran yang puas Rumah terbaik adalah Rumah yang di dalamnya terdapat seorang yetim piatu yang mendapatkan cinta dan kebaikan Sebelum kita lanjut Silahkan untuk subscribe channel ini Oke Silahkan Sudah Terima kasih Pria yang baik Memperlakukan wanita dengan hormat Beri makan yang lapar Dan kunjungi orang yang sakit Dan mebaskan yang tertawan Jika dia dikurung secara tidak adil Membantu setiap orang yang tertindas Sebaik muslim atau non muslim Berbicaralah dengan baik Atau tetap diam Jauhilah dengki Karena dengki Memakan amal kebaikan Sebagaimana api Memakan kayu bakar Yang terbaik diantara kalian Adalah mereka yang berakhlak Paling mulia Barang siapa yang tidak mencukur yang sedikit Maka Ia tidak akan mampu mencukur sesuatu yang banyak Lihatlah orang-orang yang dibawahmu Dalam urusan harta dunia Dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu Supaya Kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu Ketika suami dan istri saling memandang dengan cinta Allah memandang dengan rahmat Ulurkan cintamu karena Tuhanmu Dan tariklah cintamu karena Tuhanmu Kamu tentu tidak akan kecewa Cintailah seseorang sewajara saja Karena bisa saja suatu hari nanti dia menjadi musuhmu Dan bencilah seseorang sewajara saja Karena bisa saja suatu hari nanti dia menjadi seseorang yang kamu cintai Ketika Anda melihat seseorang yang telah diberi Lebih dari Anda Dalam uang dan kecantikan Maka Lihatlah mereka yang telah diberi lebih sedikit Taukah Anda apa yang lebih baik dari amal Kuasa dan doa Itu adalah menjaga perdamaian dan hubungan baik antar manusia Karena Pertengkaran dan perasaan buruk menghancurkan umat manusia Yang terkuat diantara kamu adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton